Warga Gaza menderita kelaparan ekstrim di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Banyak warga Gaza yang hanya mengandalkan makanan dari Amal untuk dapat bertahan hidup. Nampak sejumlah warga berkumpul di luar gudang Amal dikotakkan Yonis Gaza Selatan untuk mendapatkan makanan pada Senin 24 Juni 2024. Para pria wanita bahkan anak-anak mengantri untuk mendapatkan sup. Salah satu warga bernama Yasin Khodor menyatakan bahwa kondisinya sangat sulit. Bahkan ia mengaku datang setiap hari untuk mengandalkan makanan dari Amal. Tak hanya Khodor, warga lain bernama Kifaya Mohamed mengatakan bahwa kondisi perekonomian disini sangat sulit bahkan banyak anak-anak yang menderita gisi buruk. Kini kelaparan terus meluas di seluruh wilayah Gaza karena terbatasnya bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke wilayah Gaza. PBB mengatakan lebih dari 1 juta warga di Gaza akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan Juli 2024 ini. Selain itu, sekitar 80 persen dari 2,8 juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak konflik dimulai. Banyak warga juga terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menyelamatkan diri. Kini sedikitnya 37.600 warga Palestina tewas, dan sekitar 86.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel. . . Terima kasih telah menonton